Halo Pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagakan hari ini di penutupan sesi kedua Indekarga Samkabungan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun volatilitas tinggi terhadap Indekarga Samkabungan terjadi di sepanjang perdagakan hari ini. Namun sayang Indekarga Samkabungan belum mampu menembus ke level 7.200an pemirsa. Di tengah volatilitas pergerakan Indekarga Samkabungan, sektor energi kembali memimpin penguatan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa perdagakan hari sebelumnya. Yang menarik adalah di Samkabungan yang ada di sektor energi ini yang cukup menunjukkan adalah pergerakan Samkabungan yang ada di pertambangan patubara pemirsa ketika dari pergerakan harga komoditas lainnya seperti logam mineral mentah, harga emas, dan nikel lebih cenderung mengalami penurunan. Nah bagaimana review di sepanjang perdagakan hari ini, proyeksi untuk perdagakan esok hari, jelang liburan akhir pekan, dan jangka penegah dan juga untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David Sun, Oval dan inilah IDX Season Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan Indekarga Samkabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini setelah mengalami volatilitas yang cukup tinggi pemirsa. Di sesi kedua Indekarga Samkabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, menguat di 0,74 persen, namun belum mampu menyentuh atau menembus ke level 7200-an. Dibuka di zona hijau pada sesi pertama pagi tadi di 7144,216, sementara itu level tertinggi di sepanjang perdagakan hari ini sempat disentuh di 7186,558. Nah yang menarik level tertinggi yang disentuh oleh Indekarga Samkabungan di sepanjang perdagakan hari ini merupakan level penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini di 7186,558 atau mengalami penguatan di 0,74 persen. Tinggal beberapa poin lagi untuk Indekarga Samkabungan menembus ke level 7200-an. Meskipun menyentuh ke level tertingginya di 7186, Indekarga Samkabungan tadi sempat beberapa kali menduduki atau berada di zona merah pemirsa pada pukul 11.30 jam jelang penutupan sesi pertama siang tadi dan juga pada perdagakan di sesi kedua. Dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7125,468. Baik, dari posisi penutupan Indekarga Samkabungan berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lain yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami. Posisi penutupan beberapa indeks lainnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. MNC36 menguat di 0,36 persen, Jakarta Islamik Indeks juga menguat di 0,39 persen, LQ45 menguat seiring dengan penguatan Indekarga Samkabungan di 0,73 persen di 1023,761. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan hari ini? Sektor energi masih memimpin penguatan di 1,22 persen, konsumsi primer juga menguat di 0,78 persen, barang baku melemah di 0,68 persen, dan sektor kesehatan juga tertekan minus di 0,47 persen. Sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top genus pemirsa, ada Telkom ditutup menguat di 4,550. Bumi hari ini masih melanjutkan penguatan meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, dimana di penutupan sesi kedua ditutup di level 143. BBCA tampaknya memberikan kontribusi terhadap Indekarga Samkabungan ditutup di level 8.000, begitu juga dengan perbankan BICAP lainnya ada PPRI, ditutup di zona hijau di 4.303. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa dan menjadi pemberat bagi Indekarga Samkabungan. Di tengah penguatan dari sektor energi, beberapa emiten yang ada di sektor ini tampaknya menjadi pemberat bagi Indekarga Samkabungan, ada Antam tertekan di level 2050. EDMR juga melemah di 1.750, INCO juga mengalami perlembahan di 6.375, sementara BP tertekan di 188. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat data terakhir dari pergerakan bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dimana Niki Jepang melemah di 0,85 persen, Asia Singapura penguat di 0,51 persen, kemudian Kospi Korea melemah di 0,18 persen, Hang Seng Hong Kong juga melemah di 0,72 persen di 19.778,23. Terima kasih telah menonton!